Halo Sobat Bakuantam momok terbesar Iran, salah satunya adalah menghadapi gelombang serangan udara. Maka dari itu Teheran tidak mau dianggap hanya sebagai bebek lumpuh di kawasan. Makanya di tengah kontrik yang memanas, Iran masih sempat merilis sistem pertahanan udara baru, yaitu sistem AD-120. Ini merupakan alternatif arsenal rudal Hanud jarak jauh Teheran. Tak cukup hanya dengan sistem pertahanan S-300, sistem Bavar 373, sistem Kordat, kabarnya Iran kini menambah sistem pertahanan udara baru. Melansir dari Indomiliter.com adalah sistem AD-120 yang merupakan sistem rudal Hanud jarak jauh dan ketinggian tinggi yang dirancang untuk melakukan pengecerotan terhadap berbagai ancaman udara termasuk pesawat taktis, strategis canggih, drone, dan helikopter. Sistem rudal Hanud ini mampu beroperasi dalam semua cuaca dan dilengkapi dengan radar, serta teknologi canggih untuk memastikan penargetan dan intersepsi ancaman yang presisi. Inti dari sistem pertahanan udara Iran ini adalah serangkaian komponen yang meningkatkan efektivitas operasional dan komponen utama baterai pertahanan udara AD-120 terdiri dari hingga 3 transporter erector launcher yang masing-masing dilengkapi dengan 4 kontainer peluncur rudal. Rudal Hanud Iran ini dirancang untuk penyerangan jarak jauh dan ketinggian tinggi dengan jangkauan maksimum 120 km dan jangkauan minimum 7 km yang memungkinkannya untuk menyerang target secara efektif dari posisi dekat dan jauh. Dan rudal ini dapat mencapai ketinggian maksimum 27 km, membuatnya sangat efektif terhadap pesawat tempur dan juga drone yang terbang tinggi. Dengan diameter 400 mm, rudal AD-120 Iran memiliki desain kompak namun mematikan karena mampu membawa huludak seberat 90 kg yang dirancang untuk ledakan benturan dari jarak dekat. Berat total rudal ini mencapai 995 kg yang memastikannya mampu memberikan daya tembak yang besar. Army Recognition menyebut bahwa rudal ini memiliki kombinasi navigasi inersia yang diperbaharui melalui data link bersama dengan kemampuan radar homing semi aktif dan aktif paham kalian. Sama bos, amin juga asal manggap aja ini. Sistem panduan cagih ini mematikan bahwa rudal dapat melacak serta mencegat ancaman udara yang bergerak cepat dan sangat lincah secara tepat. Ya jadi Iran ini setelah diembargo disana sini ya keuangannya mampu tapi salut dong. Masih bisa membuat sistem pertahanan udara sendiri gila loh ini. Sistem Hanud AD-120 merupakan pencapaian besar bagi sektor pertahanan Iran yang dirancang untuk menghadapi tantangan peperangan udara modern. Kombinasi teknologi radar, sistem peluncuran rudal dan juga rudal berpemandu menjadikan alat yang tangguh untuk mempertahankan diri dari ancaman apalagi kalau bukan dari ancaman sang raja terakhir Wak Daud. Jadi sekarang setelah Bavar 373 yang kabarnya dipuji-puji beberapa pengamat karena menangkis beberapa rudal ya meskipun ada yang jebol juga sih harus diakui tapi Bavar udah dinilai bagus sih oleh banyak pengamat. Dan ini lagi muncul AD-120 ini tidak bisa diremehkan bos Teheranium. Jadi bagaimana menurut kalian? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah.